Assalamualaikum, ketemu Maning dengan Bapak Ke Bapak Ke kali ini akan membuat pola Yaitu pola kebayang arti ini Karena masih banyak yang pada pesan-pesan ya Untuk di lebih jelas lagi Jadi Bapak Ke mau buat lagi Agar dia pada cepat memahami Ayo kita mulai Kita ambil ukuran Panjang kebaya 65 Lingkar badan 90 Lingkar pinggang 72 Lingkar pinggul 96 Lebar punggung atau pundak 38 Panjang tangan 56 Untuk lebar dada 32 Lebar punggung 36 Ayo kita mulai Kita ambil garis lurus dulu Untuk memastikan ini bagian pundak Ini pundak atas Kita turun 3,5 Untuk mencari Pundak bawah Lalu kita turun untuk mencari lingkar badan Kita buat 21 21 21 Kita luruskan Ini pola sprapat ya Kita awali dari badan belakang Ini untuk punggung Ini untuk punggung belakang Masuk sekitar 8 Lalu lebar pundak atau punggung Kita buat 38 Kita garis Nah ini Lalu kita ukur untuk Lingkar badan Lingkar badan 90 Kita buat ini sprapatnya aja Biar mudah dipahamin Sprapatnya 90 Dibagi 4 Berarti 22,5 Nah ini Nah lalu kita bentuk Kerongan Nah ini Pegangan punggung belakang ya Ini Pelakang punggung Kita bentuk Untuk kerongan lengan Begini Nah begini Lalu kita ukur Untuk mencari pinggang Ya Pinggang dari pundak Sekitar Turun 40 Ini pinggang Pinggang ini Terus Untuk mencari pinggul Kita turun Kita turun Dari pinggang Ke pinggul Sekitar 18 Kita garis Lalu kita ukur Panjang baju Atau panjang gebaya Sekitar Kita buat 68 68 68 68 Kita garis dulu Untuk kepanjangan Badan belakang Nantinya Nah Sekarang kita hitung lagi Untuk pinggang Pinggang 72 Dibagi 4 Berarti 18 18 18 Ditambah Kugnat depan Eh kugnat Ya kugnat 3 cm Nah disini titiknya Lalu kita cari Kelilingnya pinggul Pinggul 96 Dibagi 4 Berarti 24 Ini 24 Kita luruskan Lalu kita bentuk Kita bentuk Dari ketiak Turun lagi Ke pinggul Ini Nah Ini Tinggal kita luruskan Ini untuk Badan belakang Kita buat Kugnat Kugnat Masuk Sekitar 10 Nah Ini tengah Istilahnya Asnya As kugnat Ini di pinggang Kita bagi 2 Karena kugnat kan Lebarnya 3 cm Jadi Kita bagi 2 1,5 1,5 Kita garis lurus Sampai Ke punggung belakang Ini turun Kugnat Sekitar 12 Lalu kita bentuk Kugnat belakang Ini Kalau kugnat Belakang Hampir sampai Ke punggung Nah Terus ini Kugnat bawah Ini untuk Pola Badan belakang Nah Kita teruskan Untuk pola Badan depan Badan depan Badan depan Kita garis dulu Caranya Kita untuk Mencari Badan depan Kita ambil Bagian yang terbesar Dulu Yaitu yang terbesar Itu pinggul Pinggul kan tadi 96 Dibagi 4 Berarti 24 Karena Seperapatnya Ini 24 Nah Jadi Kalau dibagi 2 Jadi Ketemunya 47 48 48 Ya Nah Kita upor Jadi Sudah Jatuhnya Separoh 48 Ini kita garis Lurus dulu Buat as Depan Sekarang Kita cari Punggungnya Punggung depan Punggung depan Tadi kan 98 Dibagi 2 Jadi 19 Belas Di sini Masuk lagi 8 Sesuai dengan Badan belakang Kita garis Nah Ini Untuk mencari Rekar dada Sesuai dengan Badan belakang Karena ini Cuma Dibagi 4 90 Dibagi 4 Berarti 22 Setengah Sampai Sini Terus tinggal 72 Dibagi 4 Berarti 16 18 Maaf 18 Ditambah Kugnat 3 Senti Nah Lalu ini Pindul 24 Kita Garis Lagi Sampai Lagi Lagi Kita Tentu Terongan Kita Buat 32 Terongan Lenggan Depan Badan Depan Maksudnya Buat Lenggan Depan Nah Nah Ini Jadi Kita Kugnat Untuk Membentuk Letter V Nanti Untuk B Dadanya Jadi Kita Kugnat Dari Awal Masuk 8 Lalu Kita Kugnat Istilahnya Nanti Kugnat Ilang Nanti Tinggal Dipraktek Cara Menggunting Nah Ini Lalu Kita Buat Untuk Blackshare Nah Ini Blackshare Kita Buat Lebar 3,5 Nah Ini 3,5 Ini Harus Dinget Ini Karena Adam 3 kali Lipetan 3,5 3,5 Nah Kita Balik dulu Biar 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 Dipahami Ini Emangnya Biar Kita Biar 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 Ini Untuk Memudahkan Kita Mengingat Kita Akhiri Sekian Dulu Nanti 3 hari Atau 4 hari Kita Lanjutkan Maturnuhun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh